Informasi lainnya, pemirsa seorang anak berusia 17 tahun penyandang autis menghilang dari rumahnya di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sudah sebulan lebih keluarganya melakukan pencarian, namun belum juga menemukan jejaknya. Jika Anda miliki informasinya, silakan menghubungi keluarganya di nomor telepon yang tertera dalam liputan orang hilang berikut ini. Sudah sebulan ini, Wajan Miss Kimin, petugas kebersihan di wilayah Tanah Kusir, Jakarta, dirundung kesedihan. Pasalnya, seorang putranya yang menyandang autisme hilang dari rumah. Di selesai ia bekerja, Pak Min terus menyempatkan berkeliling ke sejumlah daerah mencari putra kesayangannya itu. Ia sangat khawatir, anaknya berkebutuhan khusus itu sulit untuk diajak berkomunikasi. Agung namanya. Ada bekas operasi bibir sumbing yang menjadi ciri bagi anak yang berperilaku aktif itu. Biasanya, Agung memang dijaga pergantian oleh ayah atau sang kakak sepeninggalan orang tuanya bercerai. Sayang pada tanggal 3 Desember tahun lalu itu, Agung pergi saat anak pertama Pak Min tengah tertidur lelam. Itu, Mbak. Aku tahu yang tak bila-bila jalan kaki, Mbak. Nyari kebajoran ke Lebak Bulus, aku tak bila-bila jalan kaki, Mbak. Jika Anda memiliki informasi terkait hilangnya Agung, anak berkebutuhan khusus berusia 17 tahun ini, Anda dapat melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Atau, Anda dapat pula menghubungi pihak keluarga di nomor telepon 0812 8615 4503. Gita Hermanda dan Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.